Sekitar 1 juta wanita di seluruh dunia pada minggu 21 Januari lalu turun ke jalan untuk menyuarakan hak kaum perempuan serta menentang kebijakan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump. Para pemerhati hak kaum perempuan di benua Eropa juga turut melakukan hal serupa. Terpantau mereka melakukan parade pada Sabtu 20 Januari lalu. Dalam parade tersebut, mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap masih adanya hal buruk yang menimpa kaum perempuan yakni pelecehan seksual, kekerasan, dan diskriminasi. Mereka juga meneriakan bahwa kini telah tiba waktunya untuk mengakhirinya. Selain parade yang dilakukan oleh kaum wanita di benua Eropa dan Australia, kaum wanita di Amerika Serikat juga tidak mau ketinggalan. Michelle mengatakan, Saya kerja di lingkungan kebanyakan kaum pria. Faktanya penghasilan saya lebih sedikit dari mereka. Jika kami ingin dipromosikan, maka kami harus bekerja tiga kali lipat lebih keras dari mereka. Bisa berada di sini merupakan kesempatan yang bagus. Bisa bersama dengan para perempuan dan pria untuk menyuarakan perubahan yang baik di tahun 2018. Serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh dunia, di satu sisi untuk mendukung hak kaum perempuan, tetapi di sisi lain, hal ini juga terjadi di satu tahun genapnya pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebagian besar wanita mengecam kebijakan yang diambil oleh Donald Trump dalam kasus-kasus meliputi imigrasi, aborsi, feminisme, dan kesetaraan pernikahan sesama jenis. Para pakar merasa bahwa hal-hal yang diutarakan oleh kaum perempuan mempunyai semangat antusiasme yang seharusnya dapat diperhatikan oleh pemerintahan Donald Trump terkait akan kebijakan yang akan diambilnya.